Kak, kubun soal-soal apa gak? Organik itu dekat ke masyarakat. Karena saat ini kita juga mau merubah image kalau organik itu sebenarnya gak mahal loh. Organik itu sebenarnya bisa terjangkau. Organik itu sebenarnya bisa terjangkau. Sekarang kita disini melakukan proses pengambilan bibit untuk diaplikasikan di lahan semai. Ini kita ngambil bibit kailan sama buah bid. Kita ambil untuk buah bidnya, bibitnya itu yang sudah besar. Jadi kita langsung tanam di, aplikasikan di lahan persemaian. Sekarang kita akan mengambil bibit dari kailan dan juga bibit dari buah bid untuk kita aplikasikan ke lahan yang sudah disiapkan untuk penanaman. Kita ambil bibitnya yang sudah besar dan sudah siap tanam. Ini bibitnya kailan sama bid aja atau apa bu? Yang ini masih kecil ya? Sawi putih, sawi putih, sawi putih ada sekalian diaplikasikan juga? Ada, gak tahu lahannya belum. Oh lahannya belum. Iya, belum siap. Bukit Cikanofamil itu kita mempunyai tiga lokasi kebun. Yang pertama ada di Puncak, di Desa Ciburial Puncak. Kemudian ada di Purwakarta untuk sayuran yang keras. Nah, kita sekarang ini ada lokasi di Ciwidei, di Bandung, itu dengan bekerjasama dengan kelompok tani Karismaya. Nah, itu yang dipimpin oleh, salah satunya oleh Pak Tohir. Nanti beliau yang akan menjelaskan tentang budidaya ada menanam di kebun sini. Alurnya gini, saya kan kebetulan sama Pak Tohir ini kenal sudah lama. Nah, kebetulan kita, Cikonek itu mempunyai, customer-nya itu kan banyak untuk membutuhkan sayuran organik. Karena kita kekurangan lahan pertanian, kemudian saya ketemu dengan Pak Tohir. Dan beliau dari kelompok tani Karismaya yang membawahi beberapa kelompok tani di sini. Nah, untuk itu kita akhirnya mengadakan kerjasama untuk penanaman sayur organik yang akan kita pasarkan ke Jakarta oleh Bukit Cikonek Farm. Jadi, Bukit Cikonek Farm itu kita bentuk karena saya sebetulnya suka makan sayur. Terutama karena saya dulu pernah ada apa namanya, sayuran organik itu saya tahu memang lagi itu memang belum tren. Karena saya itu sudah menjalan organik ini hampir 5 tahun yang lalu. Memang organik itu dulu belum booming ya. Jadi, ada keinginan di saya itu untuk mempunyai satu kebun organik yang bisa memasarkan dan mengenalkan organik ke masyarakat. Nah, akhirnya waktu itu Bukit Cikonek ini kita bentuk tadinya Cikonek Farm ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan alat-alat kesehatan. Tapi di awal tahun 2013 saya coba untuk mengembangkan bisnis menjadi agribisnis ya. Itu terutama menanam produk-produk sayuran organik dan buah. Dan kebun kita ada di tiga lokasi di daerah Ciburial Puncak, daerah Purwakarta, dan terakhir ada di kerjasama dengan Karis Maya ya. Itu yang ada di gambung Cibudai Puncak, Cibudai Bogor ya, Bandung ya. Nah, siap dulu. Bukit Cibudai Bogor ya. Ya, kita... Bukit... Hah? Ini jukini. Ini jenis jukini. Ini tanaman Apa ya Sebetulnya sih kurang tahu ini Produknya dari mana gitu Cuman konsumen Minta jenis ini gitu Jadi Saya tanam coba gitu Ternyata Alhamdulillah Bisa Dibudidayakan disini Kalau yang Saya tahu ini mungkin Sejenis labu lah Kalau disini ya mungkin dipasak Di sop bisa Di Sayur lodeh gitu Di oseng bisa gitu Jadi macam-macam lah tergantung selera gitu Biasanya gitu Kalau cara panennya ya Dicari yang udah Cukup siap Panen gitu Ini yang udah cukup Siap panen gitu Yang kecil dari ini Mungkin Belum dulu Untuk besoknya lagi gitu Ini Ya ini ukur 50 harian ini Umurnya 50 harian Dari mulai tanam Karena tanamnya kan Ini Langsung biji gitu Jadi bijinya langsung Ditanam di Di tanah Udah dikasih pupuk gitu Baru dikasih biji Simple sih Memang Cara penanamannya Nggak Nggak terlalu rumit lah Ini Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkenalkan nama saya dengan Linda Yusiana saya disini kebetulan kita sekarang ada di kebun kita yang baru itu di daerah Pangkalan Gambung, Ciwidei, Bandung nah saya disini di Cikwaneng Farm ini saya sebagai pengelolanya ya jadi kalau orang bilang kerennya mah direkturnya gitu jadi kayak gitu lokasi awalnya kita memang kebun kita sendiri adanya di puncak nah pemilihan nama Bukit Cikwaneng Farm itu memang sebetulnya kita punya owner itu menginginkan nama itu untuk dipakai sebetulnya nama kita adalah CV Putra Nusa Abadi tapi merek dagang kita adalah Bukit Cikwaneng Farm jadi saya sudah memulai usaha itu dengan kebetulan owner kita mempunyai lahan ya itu di daerah tadi yang saya bilang Ciburil Puncak itu kebetulan dia ada vilanya dan dia memang minta untuk dibikin kebun organik yang bisa juga kita pasarkan dan membuka sumber daya manusia di daerah-daerah situ untuk dipekerjakan sebagai petaninya dan villa juga itu kita disewakan nah akhirnya kita buat lagi untuk di Purwakarta salah satunya jadi untuk di daerah Ciburil itu kita kan memang sudah memberikan pelajaran ya memberikan edukasi kepada petani di sana untuk petani secara organik tapi karena satu dan lain hal di sana itu tidak begitu jalan ya jadi tidak begitu jalan sudah kita sertifikasi kebunnya dan itu tidak begitu jalan mungkin karena memang di sana itu iklimnya untuk daerah saya ya itu curah hujannya terlalu tinggi dan untuk lokasi arah kabut itu dia berkumpul di arah kebun Cikwaneng itu nah jadi posisinya kalau untuk sayuran daun semua sayuran rata-rata itu memang jelek di sana jadi pada bolong kebanyakan kita sering gagal panen di sana nah kalau untuk yang lokasi di Purwakarta itu kita hanya bertanam untuk yang sayuran keras seperti bumbu dapur dan juga apa namanya kayak semacam kentang dan kacang di sana nah akhirnya kita ketemu dengan karena kan permintaan pasar ke Cikwaneng itu sudah banyak jadi kita sebelumnya memang sudah punya customer-customer yang memang sudah mengerti organik dan dia meminta disupply terus dan juga supermarket-supermarket ya akhirnya kita mengembangkan usaha kebetulan saya memang sudah tahu gambung ini sebagai perkebunan organik dan saya kebetulan ketemu dengan Pak Lan dan Pak Tohir akhirnya Pak Lan gimana kalau kita bekerja sama untuk saya membuatkan pola tanam kita mengedukasi petani di sini untuk bertani secara organik dan ini sebagai salah satu dari lahannya Bukit Cikwaneng Farm itulah mulai dari kerjasama kita selama ini ya akhirnya berjalan sampai dengan sekarang dan memang karismaya ini memang tidak untuk saat ini tidak memberikan sayuran kepada yang lain memang karena pola tanamnya dari Cikwaneng Farm saja selamat menikmati ini kita di tempat pemikiran pupuk kompos untuk sayuran organik ini salah satu persyaratan bahan salah satu untuk pemikiran kompos salah satunya ini pupuk kotoran sapi cuma sudah diolah dengan cacing ya jadi namanya kacing nanti kita diolah dipermentasi selama dua minggu dan yang ini yang sudah jadi yang sudah dipermentasi mungkin jadinya seperti ini cuman ini prosesnya nanti cacing ini kita campur lagi bisa dengan pupuk kandang seperti kotoran kambing atau domba ya nanti kita diaduk ya diolah diaduk terus kalau sudah diaduk nanti kita masukkan ke dalam karung sudah masuk ke dalam karung seperti ini sudah 15 hari baru bisa dipakai di lahan biasanya mungkin bisa dicampur dengan daun-daunan ya seperti ada daun surian terus daun apa namanya itu arbuse itu daun seperti kompos-kompos lah yang ada di lingkungan sini itu bisa dicampurkan ke dalam pupuk ini kalau pupuk cairnya mungkin tadi tapi di rumah juga ada di sana untuk sayuran di sini semuanya kita berbedaikan secara organik nah jadi kalau untuk kebetulan kebunan ini juga sudah kita sertifikasi baru jadi kebetulan Oktober tahun 2015 kemarin itu sertifikasinya dari in office di sini kita ada menanam 40 item jenis sayur itu yang tadi seperti kita lihat ya di bawah tadi ada kailan pakcoy, daun bawang buahnya untuk alpukat dan papaya dan masih banyak sih yang lain ya kayak kabocan yang bisa lihat labu siem, jagung manis jadi banyak ya lumayan di sini untuk sayurannya sebenarnya ya kalau saya lihat justru saya usaha di bidang agribusis di bidang organik ini karena melihat pangsa pasar yang ke depannya itu memang untuk organik semakin bagus jadi semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan makanan-makanan yang tidak mengandung pengawet, penyedap, perasa, pewarna itu mereka sudah sadar dengan itu nah jadi kebetulan juga saya di sini Bukit Cekoneng Farm itu sudah tergabung dalam komunitas organik Indonesia itu sudah hampir dua tahunan ya kita sudah ikut beberapa pameran mereka di mal dan kita tugasnya adalah mengedukasi masyarakat dan mengenalkan bahwa apa sih organik itu sebenarnya terus konsumsi organik itu apa aja sih bagaimana sih budidaya secara organik nah itu kita tergabung di komunitas itu untuk mengenalkan dan membuat organik itu dekat ke masyarakat selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk memasak sayuran itu sebaiknya kita menggunakan api yang besar karena kalau api yang besar itu sayuran cepat matang dan warnanya itu masih bagus itu kalau kita menggunakan sayuran yang biasa sayuran yang biasa itu mungkin setelah menungis airnya akan menjadi hitam tapi sebenarnya turun ke dalam air kemisannya kita lihat airnya bisa hitam kalau dampak yang sangat diartikan langsung ya itu memang mungkin tidak terlalu kelihatan mbak tapi sih saya hanya mencoba salah satu dari buku Cekonong Farm ini itu merupakan salah satu pertanian yang membantu kepada pemanasan global ya untuk supaya bumi ini tidak terlalu panas dengan adanya kimia-kimia atau pesisipedisi yang bersebaran di mana-mana ya jadi kita memang kita hanya sebagian kecil dari orang-orang yang mencoba untuk bertani secara organik untuk bertani secara sehat dan juga memberikan makanan yang sehat kepada para pelayanan kita dan juga konsumen-konsumen kita sendiri kita hanya konsumsi merubah pola makan tidak banyak kok dengan menggunakan salah satu misalkan merek penyedap rasa itu sangat susah sekali ibu rumah tangga untuk merubah itu tapi saya bilang dengan itu memang tidak akan langsung terjadi kepada diri kita mbak saya akan ketahuan nanti satu atau dua tahun ke depan bahwa mungkin kesehatan kita yang tadinya fisiknya mungkin dengan jalan sekian kilometer itu sudah ngos-ngosan dengan program organik ini pola sehat otomatis kita pasti akan tidak ngos-ngosan lagi maksudnya agak lebih sehat lah dibanding sebelumnya itu sih dampak yang saya rasakan alhamdulillah sih jarang sakit selamat menikmati selamat pagi saya Gonis dari Cikoneng Farm kita lagi di Bintaro di kantor Cikoneng Farmnya kalau proses barang datang pertama barang datang kita timbangin total keseluruhan berapa terus kita bagi-bagi jadi kalau misalnya tergantung permintaan dari toko kita pakin satu pak ini 250 gram setelah itu kita finishing kita ceking terus bagi-bagi ke outlet kalau barang datang udah kita timbangin semuanya baru kita proses untuk sortir jadi kita pilihin mana yang bagus mana yang kurang bagus kebanyakan sih barangnya golong-golong terus rusak karena keadaan cuaca alam biasanya terus udah gitu apa tuh barang tidak sesuai dengan konsumen kadang ada yang minta katanya terlalu besar apa terlalu kecil juga kita kan harus standar gitu kalau mulai kerja itu hari tiga kali satu minggu jadi kita ambil malam Senin malam Rabu sama malam Jumat menganter sayurnya itu setelah kita packing semuanya tergantung barang datangnya selamat menikmati selamat menikmati